Konten seperti apa yang saya pakai ya, sehingga bisa FYP ya. Kebetulan ini caranya agak berbeda sama yang lain, tetapi sejauh ini memberikan hasil yang bagus ya. Ya, jadi Instagram kita itu sempat naik follow-nya dalam 4,5 bulan, sekitar 70 ribu lah. Jadi pertama, kalau saya buat konten, kontennya itu jangan terlalu perfect. Ya, alasannya kenapa? Alasannya itu konten yang terlalu perfect, orang nggak mau komentar lagi gitu loh. Apa yang mau dikomentarin? Nah, kalau videonya tidak perfect, orang mau memberikan komentar. Itu tandanya menambah engagement dari video kita. Ya, contohnya kita tulis 2 tambah 2 sama dengan, kita bilang 2 tambah 2 sama dengan 5. Nah, waktu kita edit, kita melihat, eh ini 2 tambah 2, salah ini loh. Tapi mungkin kita tidak perlu edit lagi, kita lanjutkan aja. Biarin orang yang komen. Nah, nanti di bawah kita baru rala, oh ya, sorry, sorry, lupa itu, salah. Yang kedua, 5 detik pertama dan 5 detik terakhir itu sangat penting. 5 detik pertama agar orang mau melihat lebih lanjut. Dan 5 detik terakhir itu biar orang nonton sampai habis. Jadi kalau di 5 detik terakhir itu, aku sering mau buat twist gitu ya. Jadi orang, eh ada apa ya di endingnya ya? Jadi orang mau melihat sampai habis. Dan Instagram juga akan menilai, oh kontennya bermanfaat gitu loh. Nah, yang ketiga, tentu paling penting adalah kontennya itu sendiri. Jadi kontennya itu ya harus memberikan nilai tambah kepada orang lain. Bisa dibuat education, bisa dibuat entertainment, atau bisa digabungkan menjadi entertainment dan education. Kali, aku minta red card kamu lah. Hah? Cici Mei, aku gak endorse-endorse loh.